Intro Kangennya itu sama anak-anak saya kan Jadi kita, saya pulang insya Allah ini Saya pengen lihat itu sama keluarga Sama jalan-jalan Lihat-lihat di kampung-kampung Ramin banget Ya, kalau naik pesawat saya agak-agak takut Karena goyang-goyangan Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Menurut saya arti lebaran itu berkumpul sama keluarga Saling maaf-maafkan di rumah kakek Tapi kakeknya sudah meninggal Tapi masih ada nenek Jadi kita kumpul di situ semua Mau dari Dari Pihak dari mana Dari keluarga sebelah semua Ngumpul di rumahnya saya Di kampung Ya itu tadi Mau berkumpul sama keluarga dan Bisa Apa ya Maksudnya keluarga yang Udah lama ketemu Bisa Ketemu lagi Bisa silaturahmi Bisa Kumpul-kumpul Sambil Ceritain-ceritain Ada yang merantau juga Ada yang di luar daerah Atau di mana Bisa ngumpul sama-sama Kita bisa Sharing Tradisinya Mungkin kita Ke rumah Sudara di sebelah Ada yang Open house katanya Namanya Open house Jadi kita habisin Biasanya itu lemper Ada sudara di sebelah Di sebelah rumah Ada Lemper Lemper paling Enak Nomor satu Di kampung Ya Di satu Kampung itu Yang paling enak Punya dia Jadi Kita kesitunya Kita Habisin Pokoknya Biar Mau satu piring Mau dua piring Kita habisin Semuanya Jadi kita Rebutan disitu Ke rumahnya Datang Datang ke rumah Memang sudah setiap Setiap tahun Dari saya masih kecil Sampai saya besar Tradisinya begitu Tidak ada Maksudnya kemarin Saya sempat pulang juga Sempat bisa ketemu Teman-teman Teman keluarga Mungkin Saya lebih Kangennya itu Sama Anak-anak saya Karena Sudah lama juga Saya tinggalin mereka Terus kemarin-kemarin Anak-anak saya Masih kecil-kecil juga Masih Tidak kayak Sekarang ini Mereka sudah bisa Lari-lari Bisa Jadi Pertumbuhannya sudah besar Jadi saya mau lihat Kangennya saya itu Mereka sudah besar Di momen lebaran itu Seperti apa Tapi tidak Lama Sudah lama juga Pas pulang Setelah kita Menang piala presiden itu Di bulan 1 Oh dia Balik Iya Balik sama-sama Dengan saya Libur kan Makanya sudah agak lama Saya tinggalin mereka Di kampung Oh pas dari sini Tidak ikut lagi Karena mau puasa Mungkin istri Tidak mau puasa Di luar daerah Karena Maksudnya Kangen dengan keluarganya Maksudnya Mobilnya dengan keluarganya Biar saya korban Biar saya jadi korban Jauh dari keluarga Yang penting Keluarga saya yang di rumah Bisa merasakan atmosfer Kelimbaran bersama keluarga Mungkin persiapannya Pulang lebaran nanti Ini Ya Apa? Kalau di Kalau kata orang sini Ampau Ya Kalau kata orang Jawa sih Kalau disana Namanya Jakat Jakati Jakati Ya jadi setiap Tiga malam terakhir itu Di Gorontalo itu ada Momen apa ya Namanya Momen pasang lampu Pasang lampu Jadi setiap Daerah Berlomba-lomba Pasang Lampu Dari botol Ada yang pakai listrik Di jalan-jalan Pokoknya rame lah Namanya itu malam K27 Nama daerahnya Maksudnya nama dari daerahnya itu Tumbulet Tohe Namanya Jadi itu momen-momen Paling indah juga itu Jadi kita Saya pulang insya Allah ini Saya pengen lihat itu Sama keluarga Sama jalan-jalan Sambil Lihat-lihat di Kampung-kampung Rame banget Iya Jadi Di tiga malam terakhir juga itu Bukan cuma ramennya juga itu Jadi Di kampungnya saya itu Pusat Daripada Mereka Apa Kampung-kampung lain Datang ke kampung saya Mau minta Kayak tadi itu Jakat Jakati itu Ampau itu Jadi setiap rumah-rumah itu Yang di kampungnya saya Menyediakan uang Lima ribu Dua ribu Buat anak-anak Lima ribu Buat orang-orang yang Itu Sebelum pas Momen lebaran ya Iya Tiga malam terakhir Ya Di kampung memang Sudah menong Iya Seperti Dari dulu Kalau nanti lihat aja Di Youtube Momen-momen tumbuh lo tohe itu Ui Paling Rame Saya sih Maksudnya Kalau buat Ampung juga Saya Belum ada persiapan sih Nanti like ke depannya Nanti kalau saya di kampung Kalau ada uang Ya Bisa ditukar Saya juga Insya Allah bisa Kasih-kasih Jakati Sama Orang-orang yang Yang datang itu Orang kita tidak kenal Orang dari luar kampung Pokoknya datang di kampung Ke rumah-ke rumahnya Kalau lihat orang ngumpul Di rumah satu Ah mereka ke situ juga Minta juga Ada yang Lima ribu dapat Sudah habis itu jalan Wih sampai orang tua Sampai Sampai sudah Nenek Sudah Apalagi Ya apalagi kamu sekarang Sudah jadi Ya Ya Makanya itu Saya mungkin Cuman saya sudah tinggal di Ya mana Sudah di Kampungnya saya lagi Jadi Ya Ikut di rumah Barunya saya kan Di rumah Tempat tinggal sendiri kan Sudah Jadi Jauh dari tempat Rukia Kelahiran saya kan Jadi mungkin saya Bagi Jakatnya itu Di rumah Di rumah Kelahiran saya Iya Nggak Di rumah kelahiran saya Nanti saya Mungkin perjuangannya itu Menunggu Terus di dalam pesawat itu Saya agak-agak takut juga Iya Kalau naik pesawat Saya agak-agak takut Karena Ayo kalau Goyangan-goyangan Saya juga takut juga Mungkin perjuangannya itu Berdoa juga Iya kan Terus berdoa Baru Menunggu Itu suatu perjuangan juga Untuk mencapai Kalau mereka bilang ini Mencapai Kesuksesan itu Harus dengan perjuangan juga Jadi kita harus lewat perjuangannya Iya kan Mungkin bisa Untuk aremania Dan aremanita Di seluruh Indonesia Dari saya pribadi juga Saya Memang maaf Lahir dan batin Selamat menaikan Hari Raya Hilfitri 1440 Hijriah Bagi yang Merayakan Dan Mudah-mudahan Insya Allah Ke depannya Aremania dan aremanita Lebih Tambah dewasa Iya kan Memang Lebih Kalau macam ada Aksi-aksi provokator Atau apa Biar lebih sabar Lebih Maksudnya Lebih dewasa lah Melihat Oh ini Provokator ini Tidak usah dilayani Atau tidak usah Biar Tidak ada lagi Korban-korban jiwa Tidak ada lagi Korban-korban yang Terpapar Apalagi Apalagi Dari Nita Iya kan Kan Banyakkan juga Aremanita Biar tidak ada Musibah-musibah Apa dari Supporter kita Aremanita Jadi Kita harus Dewasa lah Lebih tambah Dewasa Insya Allah Ke depannya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!